Intro Selamat dan salam bagian untuk kita semua Saya Citra Bunga Kembali lagi di Krumarandung Channel Yang menyiarkan berita-berita Krumarandung dan buku Yang ada di sekitar kita Mari kita saksikan Polres Tabes Surabaya Berhasil mengungkap perdaraan narkoba Di Lampung, Sumatera Utara dan Surabaya Polisi juga meringkus 5 kurir sabu Dan bel koplo yang beroperasi Atas perintah salah satu Napi yang mendekat Di salah satu lapas di Jawa Timur Kelima tersangka adalah Dwi Vibi asal Sidoarjo Iksan asal Bandung, Jawa Barat Diki Warga Paninggiling, Surabaya Batrut dan Andiko Keduanya asal Sidoarjo Dari kelima kurir tersebut Petugas berhasil menyita Barang bukti Sebanyak 46,6 kg Dan 4.000 butir Pil koplo Pengungkapan kasus ini Merupakan hasil pengembangan Dari ungkap narkoba Sebanyak 45 kg Yang diungkap pada bulan Desember 2021 Kompor kedua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 42, 42, 42, 42, 42 kantong. Terima kasih. Dan ini kami juga mengembangkan, saat ini masih mengembangkan untuk pelaku lainnya, dan mudah-mudahan dapat segera terungkap dan dapat memastikan Kota Surabaya bersih dari narkoba. Peran masing-masing tersangka ini apa? Peran masing-masing tersangka adalah status sebagai kuril, dan mereka sudah beberapa kali melakukan pengiriman daripada barang. Dengan motivasi bermacam-macam, namun hal ini tetap kami jalami, ada dengan beralasan bahwa kosong ekonomi, bahkan emang dia memilih pekerjaan sebagai kuril. Namun hal ini sering kita dengar dari para pelaku penyelakgunaan narkoba dalam konteks sebagai kuril maupun pengedar. Dan untuk penangkapan, baik di perbatasan Surabaya, di jalan lintas tol antara Nganjuk sampai dengan Surabaya, maupun di sepkos wilayah di dalam kota Surabaya. Maka dalam hal ini kami memohon masyarakat agar lebih sensitif dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan saling berkomunikasi sehingga kita dapat mencegah apabila ada pihak masyarakat yang menyalahgunakan situasi untuk melakukan kejahatan, sehingga masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dalam bentuk apa pun. Untuk penangkapan ini, jalurnya sama enggak dengan yang sebelumnya? Untuk jalurnya selalu dinamis berbeda ya, selalu dinamis berbeda. Artinya ada yang sistem pengiriman keputus atau istilah dari para pelaku itu sistem ranjau. Artinya dia mengambil barang suatu tempat, namun itu kita bersifat keberangan daripada para pelaku, dan kami tetap melakukan upaya sinkroninasi data dan petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga kita bisa mengungkap peristiwa-peristiwa penyalahgunan yang lainnya. Upaya yang diterima itu apa? Ada berpariatif, ada yang 100 juta per pengiriman, dan bahkan ada yang lebih dari kita. Berapa? 5 kali. 2 kali. Ini, kesalahan nggak? Iya, saya ulangi lagi. 5? 2 kali. Ini, kesalahan nggak? Iya, saya ulangi lagi. Iya, iya. Iya, iya. Apa yang? Hati-hati. Hati-hati. Apa yang? Hati-hati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton channel kita Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan yang terbaik, klik tombol lonceng yang ada di atas Dan mendapatkan notifikasi Terima kasih telah menonton Dan beragam dengan kami umur diri